Hai semua, kali ini Mama Pinpan mau bikin olahan tepung ketan dan kelapa parut jadi kue yang sangat legit dan juga enak Dalam padam, masukkan 1 butir kelapa yang sedang tuanya, yang sudah dibuang kulit coklatnya dan diparut panjang Ini setara dengan 500 gram Saya memakai kelapa ukuran besar 250 gram tepung ketan setara dengan 25 sendok makan jembung, jadi tidak terlalu datar, juga tidak terlalu menggunung untuk takarannya ya Per 1 sendoknya setara dengan 10 gram 240 gram gula pasir setara dengan 16 sendok makan Per 1 sendoknya 15 gram beratnya Jika kurang suka manis, gulanya bisa dikurangi, jika suka lebih manis, gulanya bisa ditambahkan 1.4 sendok teh garam atau sesuai selera Aduk-aduk atau campur semua bahannya sampai gulanya larut dan semua bahannya menyatu Di aduk-aduk perlahan-lahan, tidak perlu diremas-remas agar nanti hasil kue wingkaunya tidak keras Tidak perlu ditambahkan air atau santan, ini nanti hasilnya sudah sangat lembut untuk adonan dan hasil kuenya 60 gram margarin Jika suka, adonan bisa ditambahkan dengan 1.4 sendok teh vanili bubuk Untuk margarin, takarannya seperti dalam video ya Karena kalau memakai sendok itu biasanya kurang akurat Aduk-aduk perlahan sampai diremas perlahan saja ya Jadi tidak perlu kuat-kuat meremasnya Sampai nanti margarinnya tercampur rata dengan adonan Jangan terlalu diremas kuat-kuat agar nanti hasil kue wingkaunya tidak keras Jika kita bikinnya banyak, maka bisa diaduk-aduk dengan 2 tangan Jangan lupa sarung plastiknya diberi karet seperti ini ya Agar nanti tidak mudah lepas Ini ya hasil adonannya Setelah beberapa saat kita aduk-aduk dan kita campur Hasilnya sudah terlihat lembut Dan semua bahannya juga sudah menyatu Kita pakai wajan anti lengket ya Untuk memanggangnya Tidak perlu dioles apa-apa untuk wajannya Kemudian bisa kita bentuk Seperti saat kita membuat perkedel kentang Untuk besar kecilnya tentunya disesuaikan saja Dengan selera masing-masing Jika ingin untuk jualan tentunya disesuaikan dengan harga yang kita inginkan Untuk yang baru menemukan channel ini boleh dong di like, subscribe dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih Siap kita panggang menggunakan api kecil saja Bisa juga kita cetak menggunakan tutup botol seperti ini ya Di alasi plastik Kemudian masukkan adonannya Dan ditekan-tekan sedikit saja Ditekan perlahan sampai rata Ini saya menggunakan tutup pengembang kuih Lakukan cara yang sama sampai adonannya habis Setelah kue wingkonya salah satu sisinya kecoklatan Segera balik kue wingkong Kue wingkong ini bisa juga dipanggang di dalam oven Cetakan kue lumpur Ataupun di dalam wajan langsung dituang adonannya semua ya Jadi semuanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing saja Pangganglah bagi sampai kue wingkongnya matang Ini hasil yang pakai tutup tadi ya Lalu saya panggang memakai wajan satunya Untuk memanggang bisa lebih dari satu wajan ya Untuk pemakaian agar lebih cepat Apalagi jika kita bikin banyak Balik setelah salah satu sisinya kecoklatan Untuk wajan yang ini Bawah wajannya saya tidak kasih alas Untuk yang satunya tadi Saya kasih alas pakai sarangan pengukus yang tidak dipakai Setelah dirasa matang Kemudian angkat untuk kue wingkongnya Tentunya setelah kue wingkong benar-benar sudah menjadi dingin Bisa kita kemas dalam wadah kedap udara Atau plastik OPP ya Atau kertas Jadi nanti tidak mudah berjamur Jika sudah benar-benar dingin Kue ini bisa bertahan kurang lebih 3 hari Dalam suhu ruang di wadah kedap udara Panggang lagi sisa adonan kue wingkongnya sampai habis Untuk wajannya saya ingatkan sekali lagi Tidak perlu dioles Saat mengangkat kue wingkong yang sudah matang Bisa juga langsung kita letakkan seperti ini ya Di rak pendingin atau kuling rak Gurih wanginya sudah tercium ya Dan juga hasilnya tidak kosong Saat agak panas Hasilnya seperti agak padat ya Tapi setelah dingin Nanti hasilnya lembut dan lentur Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hasilnya kulitnya krispi Dan dalamnya lembut ya Ini dalam keadaan masih agak panas Ini hasil setelah dingin Lihat digerak-gerakkan gini Sudah terlihat lentur ya Lihat serat gelapanya Sudah terlihat ya Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Rasanya benar-benar enak Tidak kalah sama yang dijual-jual di luaran sana Semoga bermanfaat Selamat mencoba Dan semoga berhasil Terima kasih Terima kasih